Halo selamat pagi pemirsa apa kabar anda kembali menyaksikan suara parlemen pagi edisi Rabu 7 Oktober 2020 bersama saya Ayurah Mawati dan seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota parlemen DPR RI dan pemirsa pada edisi suara parlemen pagi ini kita akan membahas mengenai tajuk utama yaitu menakar efektivitas PSBB dan juga bantuan sosial seperti kita ketahui bahwa di masa pandemi ini berbagai macam bantuan sosial baik dari dinas, pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat telah digelontorkan dalam rangka membantu masyarakat yang terkena efek dari pandemi COVID-19 dan pada segmen akhir nanti kita akan membahas bagaimana efektivitas dan juga efensianisasnya nah nanti kita akan bahas di akhir segmen pemirsa tetapi sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu tiga berita utama yang terbit pada hari ini yang pertama pemirsa ini membahas mengenai RUU-EBT dibutuhkan masyarakat Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suprawoto menjelaskan selama ini Indonesia masih menggunakan energi fosil seperti minyak bumi, gas, dan batu bara padahal ketersediaan energi fosil di dalam negeri mulai berkurang bahkan habis berikut laporan selengkapnya DPR RI siap jika ada pihak yang menginginkan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja diciptakan untuk mengakomodasi kepentingan seluruh pihak demi kesejahteraan bersama Terkait adanya beberapa pihak yang menginginkan adanya judicial review terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio mengatakan hak uji materi merupakan hak konstitusi yang dimiliki masyarakat sehingga sah jika akan dilakukan Judicial review kan menjadi hak konstitusi masyarakat Tetapi yang jelas bahwa di dalam pembahasan ancaman undang-undang ini kita tidak bisa mendengarkannya sekelompok kecil orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu Karena jumlah pekerja yang harus kita lindungi itu bukan 35 juta seperti yang sekarang diklaim oleh kelompok-kelompok tertentu Firman Subagio menjelaskan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja memiliki kekuatan untuk melindungi masyarakat Salah satunya hak jaminan kehilangan pekerjaan menurut Firman dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disebutkan secara jelas hak yang diterima oleh pekerja dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan serta adanya kehadiran negara di dalamnya Bahwa ada jaminan, jaminan kehilangan pekerjaan itu yang tidak pernah dalam sejarah Jaminan kehilangan pekerjaan ini sudah memberikan kepastian bahwa seseorang yang telah kena PHK suatu saat tidak hanya mereka dapat pesangon saja tapi mereka itu akan dapat jaminan tambahan kehilangan pekerjaan Nadia dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan Jika tidak beralih pada energi baru dan terbarukan dikhawatirkan Indonesia akan bergantung pada impor energi Selain itu Indonesia telah menargetkan pada tahun 2025 mampu memproduksi EBT sebesar 23% Sugeng Suparwoto menambahkan penggunaan EBT juga bertujuan untuk menjaga lingkungan karena EBT adalah hal yang ramah lingkungan dan mudah terjangkau Pemerintah didorong terus mencari investasi untuk pengembangan EBT di Indonesia karena akan menguntungkan pemerintah dan juga investor Mirsa kita beralih kepada berita yang kedua Undang-Undang Cipta Kerja beri kepastian bagi pekerja dan juga pengusaha Anggota Badan Legislasi DPR RI Ali Taher mengatakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelatihan Mencarikan pekerjaan dan memberikan bantuan ekonomi terhadap para pekerja yang terkena PHK Berikut laporan selengkapnya Komisi 11 DPR RI mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan terhadap korban gagal bayar dari nasabah industri jasa keuangan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Fatan menyayangkan jumlah korban gagal bayar semakin tinggi sehingga perlu ada solusi dan simulasi pembayaran secara optimal oleh otoritas jasa keuangan Salah satunya, kasus gagal bayar pada PT Narada Asset Management sekitar 9 triliun rupiah telah menambah deretan kasus investasi dan asuransi bermasalah Kita bersama OJK juga mencari solusi-solusi dan simulasi-simulasi pembayaran karena jangan sampai industri yang sudah bagus ini dan nasabah yang ketol berinvestasi dirugikan oleh perilaku-perilaku dan model-model pasar yang tidak adil, yang tidak kondusif bagi investor ini Fatan mengatakan perlu adanya pengawasan dari OJK agar ada keseimbangan pengawasan yang dirumuskan secara tepat sehingga penindakan yang dilakukan OJK tidak berdampak pada situasi pasar yang kondusif serta tidak mengorbankan nasabah Sebetulnya polanya sama, mereka memberikan janji fix rate artinya pendapatan yang tetap padahal itu kan tidak boleh karena investasi sifatnya fluktuatif ada yang besar, ada yang kecil Nah, seperti Minapadi, seperti Kresna, mereka terjebak pada pendapatan tetap ada yang 11%, ada yang 10% Mario Hasiolan dan Julian, TVR Parlemen melaporkan Di sisi lain, pengusaha mendapatkan kepastian dan juga perlindungan hukum untuk terus melakukan kegiatan dalam sektor perindustrian Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Adi Adgas menjelaskan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja memberi kepastian hukum bagi pemberi kerja dan pekerja dalam menentukan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah setempat pekerja yang kehilangan pekerjaan juga dijamin untuk tetap mendapatkan pembinaan dan bantuan dari pemerintah Ya, ini masih terkait pro dan juga kontra terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Pemirsa dan kita berharap semoganya kalau misalkan memang Undang-Undang ini telah disahkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia Dan Pemirsa kita beralih kepada berita yang ketiga Revisi Undang-Undang MK perkuat Hakim Konstitusi Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari mengatakan dengan menerapkan batas usia pensiun menjadikan Hakim Konstitusi sebagai pengabdian terakhir dan memperkuat posisi Hakim Konstitusi agar terhindar dari tekanan pihak lain dalam memutuskan suatu perkara Berikut laporan selengkapnya Pemirsa Terkait prediksi Menteri Keuangan mengenai pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun 2020 yang akan mengalami kontraksi hingga 1,1% Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah segera mengambil langkah tepat untuk mengatasinya Ditemui usia kunjungan spesifik di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan Indonesia tidak dapat menghindar dari resesi Untuk itu, pemerintah harus dapat mengatasinya dengan program pemulihan ekonomi nasional Amir Uskara menambahkan Hampir seluruh negara di dunia mengalami dampak dari pandemi COVID-19 Namun pemerintah perlu belajar pada negara Vietnam dalam mengatasi penyebaran pandemi COVID-19 Mungkin kita sudah tidak bisa menghindari adanya resesi Yang kita harap adalah resesi ini tidak menjadi atau tidak terlalu dalam Sehingga untuk kedepannya masih bisa diatasi dengan recovery yang dilakukan oleh pemerintah melalui seluruh program-program yang sudah disipakati dalam era PBN 2020 maupun 2021 Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Mies Bakun mengatakan Pemerintah perlu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat untuk pemulihan ekonomi nasional Selain itu, alokasi anggarannya harus fokus pada sektor kesehatan Khususnya penanggulangan pandemi COVID-19 Signal yang dikirimkan oleh Menteri Keuangan bahwa kita akan mengalami proses pertumbuhan ekonomi yang negatif sampai ke kuartal ketiga itu adalah signal untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa situasinya berat Dari Purwakarta, Bondan Imana, TVR Parmen melaporkan Dan Pemirsa Taufik Basari juga menegaskan perubahan sejumlah poin dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru diputuskan dengan pertimbangan dan juga kepentingan jangka panjang dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara Ya demikianlah Pemirsa, tadi kita telah bacakan tiga berita utama yang terbit pada hari ini Kita akan jeda sejenak terlebih dahulu dan nanti kita akan kembali dan membacakan kepada Anda headline dari surat kabar yang terbit pada hari ini Tetap bersama kami di Suara Parlemen Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi Corona Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor Gunakan masker Membawa perlengkapan makan sendiri Sediakan hand sanitizer Dan selalu mencuci tangan Saat akan melakukan ibadah Ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus Corona Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar Ya Mirsa pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai headline surat kabar Ini di tangan saya sudah ada harian dari kompas yang pada hari ini Kamis 8 Oktober 2020 membahas mengenai demo RUU atau undang-undang Omnibus Law yang meluas di mana-mana dan ini juga mengancam protokol kesehatan karena dilakukan di tengah pandemi COVID-19 Dan sebagai informasi juga pemirsa bahwa hari ini kemungkinan akan ada demonstrasi di depan gedung DPR RI Jadi jika Anda ingin melintas di depan gedung DPR RI atau senayanan sekitarnya diharapkan untuk mencari jalan alternatif pemirsa Nanti kita akan membahasakan headline surat kabar hari ini selengkapnya Pemirsa harian surat kabar kompas maksud kami membahas mengenai demo yang meluas protokol kesehatan mulai terancam Meluasnya unjuk rasa terkait rancangan undang-undang cipta kerja pada Rabu kemarin di beberapa wilayah di Indonesia berkonsekuensi memunculkan klaster baru penularan COVID-19 Antisipasi baru dilakukan agar pandemi tidak meluas di tengah penyampaian aspirasi tersebut Terkait hal tersebut, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muhti menghimbau seluruh elemen publik penahan diri dengan tidak berdemo karena bisa menimbulkan masalah baru Ketua MPR RI Bambang Susatyo menghimbau masyarakat yang belum bisa menerima RUU Cipta Kerja untuk berdialog dengan pemerintah dan DPR terutama terkait pasal-pasal yang dianggap perugikan Ya ini kalau misalkan kemarin kita melihat di beberapa media mainstream memang sudah ada gerakan-gerakan masa di beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Timur dan sekitarnya terkait dengan rancangan undang-undang cipta kerja dan kita berharap kalau misalkan memang ada pergerakan masa tetap menjaga protokol kesehatan karena sekarang kita tetap harus mengingat bahwa pandemi COVID-19 belum juga usai dan kalau misalkan bisa berdialog dengan pihak-pihak berwenang juga itu lebih baik lagi pemirsa dan setelah ini kita akan jeda sejenak kembali dan kita akan kembali membahas mengenai tajuk hari ini mengenai pandemi yang teralihkan tetap bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan banyak sekali aksi masa yang terjadi diantaranya ini adalah aksi masa yang bersifat fisik dan ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19 yang juga belum memperlihatkan kurva yang juga turun dan selengkapnya kita akan bahas pemirsa bagaimana penanganan pandemi yang teralihkan ini setelah tayangan berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 stabilitas ekonomi dalam negeri juga diharapkan diiringi dengan fokus untuk menangani dan memutus rantai penularan COVID-19. Pemerintah pun harus mempercepat penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, khususnya kepada masyarakat yang rentan dan kurang mampu. Sedangkan serapan tenaga kerja penting dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Pemirsa staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menilai Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi strategi yang paling mungkin diambil untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang muncul karena pandemi COVID-19. Secara objektif menurut Yustinus Indonesia sebelum pandemi COVID-19 sudah mengalami kesulitan untuk menggerakan peringkat kemudahan melalui usaha atau ease of doing business. Indeks daya saing global yang sempat membaik pada tahun 2017 pun akhirnya mentok dan turun kembali karena regulasi dan investasi yang terganjal. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menilai kontroversi dalam pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan dinamika yang biasa terjadi dalam demokrasi. Menurut dia perdebatan dan perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa saja di parlemen. Salah satu yang kerap diperdebatkan adalah klaster ketenaga kerjaan. Dalam klaster tersebut poin yang diperdebatkan antara lain soal besaran pesangon dan upah minimum atau kabupaten kota serta UMK. Aziz menilai RUU Cipta Ker klaster ketenaga kerjaan itu sebetulnya memiliki kemajuan dari sisi pengupahan dan juga UMK yang bisa lebih besar dari upah minimum provinsi disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan koefisiensi produktivitas. Namun memang ada perubahan skema pesangon dalam klaster tersebut. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Indonesia Beni Sutrisno yang menyebut Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa saja memberikan dampak positif. Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja merupakan terobosan karena saat ini Indonesia memiliki kondisi pasar yang besar. Hal ini juga membuat pelaku usaha di Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat dibandingkan dengan negara lain yang juga terdampak COVID-19. Ya ini adalah salah satu pernyataan dari anggota DPR RI serta Wakil Ketua DPR RI mengenai dampak dari Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Pemirsa. Setelah ini kita akan kembali jeda sejenak. Nanti kita masih akan membahas mengenai tajuk hari ini. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara itu menurut ekonom KOR Indonesia Muhammad Faisal pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bisa saja berimplikasi pada penanganan COVID-19. Pada saat ini pasalnya karena fokus akan terpecah antara penyelamatan kesehatan dan juga ekonomi. Untuk itu pemerintah harus tetap fokus dalam berupaya memulihkan kondisi ekonomi nasional dengan mendorong penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional. Karena hingga saat ini realisasi penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional atau PEN baru mencapai 45,4 persen yaitu sebesar Rp315,48 triliun. Dari total pagu Rp695,2 triliun padahal sudah masuk triwulan keempat. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Komarudin menilai penyerapan dapat ditekan tidak hanya dari sisi nominal namun juga kualitas dan dampaknya terutama pada aspek kesehatan serta menjaga konsumsi masyarakat. Putri menambahkan bersamaan dengan itu belanja pemerintah dan juga menjadi motor penggerak ekonomi sektor real perlu didorong. Sehingga percepatan belanja tidak hanya semata-mata mendorong serapan anggaran tetapi juga diarahkan menjadi belanja berkualitas yang memberikan trickle down effect terhadap pemulihan daya beli dan kapasitas usaha masyarakat. Penanganan ekonomi dan kesehatan harus tetap sejalan. Ya ini kalau misalkan membahas mengenai rancangan undang-undang cipta kerja dan juga masa pandemi seperti ini memang banyak sekali hal-hal yang diperdebatkan oleh masyarakat. Namun kita berharap bagaimanapun juga kita tidak mengesampingkan baik itu faktor dari ekonomi dan juga kesehatan harus tetap seimbang karena bagaimanapun juga ini adalah dua hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia pastinya. Dan pemirsa berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada suara parlemen edisi hari ini. Saya Yorah Mawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.